Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pada kesempatan siang hari ini saya akan memperlihatkan cara perawatan RBW per 3 bulan jadi perawatannya sangat murah kita hanya mempersiapkan seperti ini racun tikus racun tikus ini sangat berguna pada RBW karena kita hanya meletakkan di lantai kemudian kalau misalkan ada predator yang masuk yaitu tikus maka dengan segera tikus akan memakan racun ini kemudian tikus itu akan mati karena saudara-saudara sekalian kalau misalnya ada satu ekor tikus saja yang masuk ke dalam RBW maka tikus itu mampu menghabiskan burung walet yang ada di dalam RBW maka setiap saat kita harus menebarkan racun tikus ini terserah merek apa ya kemudian yang kedua kita membeli racun regen regen cair ini harganya hanya 35.000 rupiah kemudian racun tikus tadi ini harganya hanya 10.1001 seperti ini kalau kita membutuhkan dua hanya 20.000 racun regen racun regen ini harganya 35.000 namun racun regen ini bisa kita pakai hingga 3 kali penyemprotan ya bisa kita pakai 1 tahun kalau misalnya kita menyemprot di RBW kita 3 kali 1 bulan kita hanya membutuhkan satu botol per tahun perawatannya sangat murah racun regen ini berfungsi untuk membunuh apa namanya hama-hama yang tersembunyi di selah-selah papan sirip contohnya seperti kecoa cicak kalajengking kecil yang kadang tersembunyi di kayu ataupun rayap semua makhluk itu akan mati jadi burung walik kita merasa aman kemudian juga jangan lupa saudara-saudara sekalian bahwa burung walik itu juga memiliki kutu sehingga ketika burung walik itu jarang kita lakukan penyemprotan maka perkembangannya akan berkurang jadi yang perlu kita persiapkan hanyalah racun ini kemudian racun regen cair ya jadi aturannya ini satu tutup botol per setengah tangki ya kalau misalnya satu tangki full ini dua tutup botol dan ini sering saya lakukan pada perawatan nerduin saya sendiri baik mari kita mulai untuk melakukan penyemprotan nah ada pun caranya kita mengetahui apakah ada tipus ya di dalam rbw kita atau tidak yaitu dengan cara kita membuka dulu racun tipus ini jadi saya gunakan racun tipus ini bermerek kresnakum ya kresnakum mereknya kemudian isinya seperti ini ingat jangan lupa sedara-sedara sekalian ketika selesai melakukan perawatan rbw kita harus cuci tangan jadi racunnya seperti ini jadi kita potong-potong dulu ya sesuai dengan kotaknya seperti ini kita bagi nah kemudian kita bagikan 4 ya di setiap sudut rbw ini seperti ini tujuannya apa adalah ketika seperti ini terdapat apa namanya kotoran tikus ya kita taruh saja disini ya kita taruh disitu 4 biji nah pada saat kita masuk nanti ketika racun itu berkurang jadi 3 atau 2 biji maka kita bisa tahu bahwa di dalam rbw kita itu terdapat tikus ya jadi jangan khawatir membunuh tikus itu sangat mudah saja ya jadi kita sebarkan dulu racun tikusnya kemudian kita lakukan penyemprotan seperti ini kita potong-potong dulu kemudian kita tebarkan 4 biji seperti ini 4 tempat ya halacunnya kita potong-potong dulu seperti ini selamat menikmati kemudian kita tebarkan di setiap sudut 4 tempat fungsinya adalah ketika ada tikus yang berhasil masuk ke dalam rbw kemudian menemukan racun ini dan tikusnya akan mati nah kita lihat ada kotoran tikus ya kita taruh saja disini juga 4 tempat jangan lupa kita masukkan juga di ruang ampli ini jadi ada pun caranya kita menggunakan regen ini racun racun regennya seperti ini ini adalah racun yang sangat murah meriah ya kita dalam satu botol ini kita bisa menggunakan sampai satu tahun karena kita perawatan rbw itu 3 bulan ya ini kita bisa 3 kali pakai kalau regen yang seperti ini yang tutupnya kecil kita kasih 2 kali dalam satu tangki namun kalau regen yang tutupnya besar kita kasih satu kali saja ya jadi seperti ini kita tapi jangan lupa saudara-saudara sekalian soprodnya dicuci dulu menggunakan rinsop ya jangan sampai saudara-saudara sekalian baru selesai menggunakan tangki somprot saudara-saudara dengan menggunakan racun rumput itu baunya sangat pekat sekali ya jadi setelah dicuci rinsop kemudian kita masukkan racun regen ini setelah itu kita isi air secara full tangki ya kemudian kita somprotkan ke papan sirip dinding dengan lantai racun ini juga membunuh berbagai macam hama contoh kecoa semut kalajengking kayu yang terkadang mengganggu burung walet cicat setelah kita masukkan ke tengki kemudian kita aduk seperti ini ya kemudian jangan ragu kita menyemprotkan ke papan sirip walaupun ada burung walet disitu jangan ragu semprot saja insya Allah tidak akan mati karena cara ini sudah sering saya lakukan pada rbw saya kebetulan ini adalah rbw binaan saya yang baru tiba saatnya kita lakukan perawatan satu kali ya jadi saya memperlihatkan cara ini cara perawatan rbw ini yaitu dengan menggunakan racun tikus tadi kita tebar di lantai kemudian kita menggunakan racun merek regen regen cair seperti ini jadi ingat racun regen cair itu dua macam ada yang bertutup besar ada yang bertutup kecil kalau yang bertutup besar itu kita gunakan satu ukurannya satu tutup satu tengki kalau yang seperti ini yang tutupnya kecil kita gunakan dua tutup dalam satu tengki kemudian kita semprotkan pada bagian luar dinding kemudian pada bagian dalam dinding lantai dan papan sirip harus kita semprotkan semua caranya seperti ini saudara-saudara sekalian jangan ragu jangan ragu kita semprot saja cara penyemprotannya semua papan sirip kita semprot kemudian dinding lantai kita semprot semua jangan ragu ini adalah untuk membersihkan hama dari papan sirip sehingga burung walet itu nyaman tinggal di dalam LBW kita kebetulan saat ini saya sedang bersama dengan sahabat saya siat dari awal saya membuat LBW kemudian kami membina LBW bersama jadi caranya seperti itu disomprot ya ke dinding ke lantai ya agar semut atau predator-predator lain semuanya mati sehingga burung walet kita merasa nyaman tinggal di dalam LBW cara semprotnya seperti ini ya saudara-saudara sekalian kebetulan LBW binaan kami ini dulunya adalah sebuah rumah tinggal namun pernah atas permintaan yang punya kemudian kita rehab menjadi LBW ya semua pada bagian kamar kita jadikan LBW semua seperti ini ya nah saya memperlihatkan saudara-saudara sekalian cara perawatan rutin yang sangat murah yang kita lakukan pada LBW jadi dalam cara saya merawat LBW itu hanya dua yang saya gunakan yang pertama itu adalah racun tikus karena hama atau predator yang terganas salah satunya adalah tikus pada LBW kemudian yang kedua kami menggunakan racun degan untuk penyemprotan papan sirip dinding dan lantai untuk membunuh hama-hama contoh semut ya laba-laba semua mati ya kecoa kalau jengking kayu yang kecil itu kadang sangat mengganggu bromualet kita lakukan perawatan ini 3 bulan sekali setelah kita panen karena kebetulan cara panen saya per 3 bulan setelah kita panen kemudian kita lakukan perawatan seperti ini karena kebetulan ini adalah LBW baru jadi kita lakukan perawatan untuk pertama kalinya pada RBW ini salah satu contoh hama pada RBW yaitu laba-laba seperti ini sarang laba-laba ketika disomplot dengan menggunakan racun regen maka laba-labanya akan mati seperti itu karena ini sangat mengganggu untuk burung walet ketika burung walet bermanukar masuk ke dalam RBW maka sarang laba-laba ini akan tersangkut pada sayapnya atau kepalanya sehingga burung walet merasa tidak nyaman jadi jangan dibiarkan segera kita somprot dengan menggunakan regen cair seperti itu jadi cara perawatan saya walaupun ada anakan burung walet saya tetap akan somprot karena tidak sampai mengganggu burung walet karena ini sudah rutin kami lakukan kemudian harga racun regen ini juga sangat murah hanya Rp35.000 dengan botol seperti ini namun jangan lupa saudara-saudaraku sekalian saat kerja jangan sampai kita tidak menggunakan masker karena karena racun ini bisa masuk ke dalam hidung atau mulut kita sehingga kita akan keracunan jadi saran saya ketika kita menyomprot seperti ini usahakan kita menggunakan masker demi untuk keselamatan kita seperti ini jadi jangan lupa kita sempur papan sirip dinding dan lantai seperti itu setiap kali perawatan seperti itu dinding lantai papan sirip kita semprot semua jangan lupa ada dua perawatan khusus yang harus sering kita lakukan yang pertama adalah menebar racun tipus di dalam rbw jangan lupa itu menebar racun tipus merek apapun bisa racun tipus seperti ini sangat simple kita tinggal potong kemudian kita sebar ke lantai seperti itu kemudian yang kedua adalah racun regen untuk membunuh semut kecoa cicak yang dapat mengganggu kenyamanan burung malai jadi aturan pakai jangan lupa jangan sampai berlebihan kalau botol kecil seperti ini yang kita beli tutupnya dua tutup dalam satu tank namun kalau kita beli yang tutupnya besar cukup satu botol dalam full tank seperti itu kita terus melakukan penyemprotan seperti ini agar hama-hama semua terbunuh ya racun regen ini ampuh sangat ampuh membunuh apa namanya semut kecoa aneh ya aneh itu adalah binatang yang dalam bahasa indonesianya adalah rayap kalau bahasa kami disini di kabupaten lu namanya aneh itu juga akan mati rayap itu sangat cepat sekali prosesnya dalam menghancurkan kayu jadi jadi jangan lupa kayu papan sirip ini tetap kita harus rawat juga sehingga hama-hama yang dapat menghancurkan kayu bisa mati seperti itu sementara kita lakukan penyemprotan terus kita lakukan penyemprotan seperti ini biar sarang laba-laba juga ikut mati ya jadi jangan lupa papan sirip itu sangat perlu sekali kita sumprot karena disitu adalah tempat tidurnya walet tempat tinggalnya walet membuat sarang dan beranak cucu ya jadi papan sirip ini sangat penting sekali untuk kita somprot dengan menggunakan regen jangan kita sepelekan karena sumber penghasilan kita berada di papan sirip ini ya semakin sering kita rawat papan siripnya semakin kuat dan tahan papan sirip itu karena hama-hama tidak ada yang memakan contoh rayap dan semua hama yang bisa dapat menghancurkan kayu secara cepat seperti itu ya kemudian jangan lupa menara ke atas kita semprot ya sangat penting sekali kita semprot bagian menara ya agar hama-hama di sekitar menara itu bisa mati seperti itu ingat perawatan ini sangat penting sekali jangan disepelekan ya setiap per tiga bulan kita harus merawat air beli kita seperti ini kalau kita ingin cepat berhasil karena tentunya burung walit itu sangat rentan dengan hama ya kecoa cicak hama-hama kayu terlebih lagi terhadap tikus jadi racun tikusnya tadi kita sudah tebar sekarang adalah proses penyemprotannya seperti ini kemudian kita isi ulang setengah tangki bang untuk kita melakukan penyemprotan pada bagian luar juga itu juga sangat penting agar supaya semut takut untuk mendekati air beli kita ya ya ingat kalau setengah tangki kita satu tutup saja kalau botol tacun itu tentunya kecil karena penutup racun regen ini dua macam ada yang kecil tutupnya ada yang besar selama kurang lebih 3 tahun saya memiliki RBW racun andalan saya untuk membunuh hama adalah ini regen cair jadi jangan takut regen cair ini tidak berbau kemudian tidak berakibat buruk untuk burung walet seperti itu setelah kita campur dengan air kemudian kita aduk secara merata setelah itu kita lakukan penyemprotan kembali kemudian kita lanjutkan penyemprotan regen ini kepada bagian luar RBW kita somprot bagian dinding dan 1 meter dari dinding RBW yaitu tanah 1 meter dari dinding RBW kita somprot juga tujuannya apa adalah ketika ada semut atau ada hama yang mendekat maka akan mencium bau daripada racun ini sehingga tidak mampu untuk mendekati RBW kita saudara-saudara sekalian jadi racun regen ini sangat ampuh sekali untuk membunuh hama jadi kalau ada semut yang ingin mendekati RBW kita maka semut itu akan menjauh karena mencium aroma daripada racun regen ini jadi ini perawatan yang rutin yang harus selalu kita lakukan pada RBW kita salah satu contoh ini adalah sarang semut jadi semut itu sangat suka sekali bersarang di sekitar RBW kalau semut ini sampai masuk ke dalam otomatis RBW sangat terganggu kita lihat semutnya ini terdapat pada dinding RBW jadi ini semua nanti kita semprot kemudian ada ini yang saya maksud dengan aneh atau rayap ya itu kita lihat ada rayap masuk dan memanjat rayap ini akan menghancurkan kayu yang ada di dalam RBW jadi tujuannya kita menyemprot ini dengan menggunakan racun regen untuk membunuh semua hama yang ingin masuk dan mengganggu RBW kita kita lihat proses penyemprotannya seperti ini jangan ragu kita somprot semua di sekeliling RBW ini adalah perawatan yang wajib kita lakukan apalagi kalau RBW kita jauh dari rumah ya kita mungkin kurang waktu untuk menjenguk RBW kita kita rawat seperti ini ya kita semprot kita lihat cicatnya lari ya karena mencium aroma racun seperti itu kita somprot semua agar tikus rayap kecoa semua akan lari semut seperti itu jangan ragu ya jangan ragu kita somprot kalau kita sudah melakukan perawatan seperti ini kita bebas lagi meninggalkan RBW kita nanti mau panen baru kita datangi lagi RBW kita seperti itu ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian ya kalau kita ingin berhasil dan menikmati sarang walet tentu kita harus rajin juga untuk melakukan perawatan RBW seperti ini ya sekian dari saya wabillahi topik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat